Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, sekte Heng Yue sudah penuh dengan orang, banyak murid muda dan para tetua bersiap. Kompetisi tiga sekte semakin dekat. Di puncak Giok, ada teriakan menjerit kesakitan. Ye Chen berjongkok di tanah, tangannya menutupi selangkangannya, menangis. Sepertinya selangkangannya tempat itu telah mengalami semacam pukulan berat sebelumnya. Ye Chen yang sedang kesakitan berkata, Cusuan, kamu benar-benar menyakitiku. Kakak, apa yang kamu lakukan pada Ye Chen? Cu Ling Er berbicara lebih dulu, berjongkok di tanah dan menatap Ye Chen dengan kasihan. Adegan hari ini, yang terlihat, pagi-pagi sekali, Cu Ling Er dan Ye Chen bercanda, dan Cusuan Er baru saja bangun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menendang selangkangan Ye Chen. Ya, Cusuan menendang Ye Chen karena sebelumnya Cusuan dibuat pingsan oleh Ye Chen. Ye Chen yang malang menangis di tempat. Bahkan jika itu adalah penguasa pengadilan surgawi dan kultifator tahap Heavenly Immortal, sungguh luar biasa ditendang di tempat itu betapa sakitnya. Ye Chen, apa kamu merasa sakit? Cu Ling Er menepuk bahu Ye Chen. Cusuan Er berkata, dialah yang menyakitiku lebih dulu. Tidak jauh, Cusuan Er sangat marah dan memelototi Ye Chen, meskipun itu adalah suami dan istri, tetapi sulit bagi wanita manapun untuk menerimanya ketika dibuat pingsan dan tidak tahu apa yang dilakukan Ye Chen pada saat pingsan pada tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada kakakku? Cu Ling Er menatap Ye Chen tanpa sadar. Ye Chen berkata, aku tidak melakukan apapun pada kakakmu. Ye Chen ingin menangis tanpa air mata, dan seluruh wajahnya sangat kusut masih dalam kesakitan. Cusuan Er berkata, jangan bilang tidak melakukan apapun padaku, lalu kenapa membuatku pingsan tadi malam. Ye Chen berkata, tapi aku tidak melakukan apa-apa padamu. Hanya hantu yang percaya padamu. Cusuan Er akhirnya melirik Ye Chen, berbalik dan berjalan ke pavilion Yuling lagi. Sebelum memasuki pintu, dia masih ingat untuk menggosok kaki giyoknya. Ini bukan rasa sakit yang umum sekarang. Pergi, jangan berpura-pura. Melihat pintu kamar Cusuan Er tertutup, Cusuan Er menutup mulutnya dan tersenyum pada Ye Chen. Aku yang jenaka, untungnya aku sudah siap. Ye Chen memanjat, tidak ada yang terjadi, tetapi juga mengeluarkan benda keras dari hutan selangkangan, dan melemparkannya ke Cu Ling Er. Cu Ling Er terhubung kembali, pertama melirik pavilion Yuling di mana Cusuan berada, dan kemudian bertanya pada Ye Chen, apa yang kamu lakukan pada kakakku tadi malam. Aku tidak melakukan apa-apa bahkan menyentuh kakamu pun tidak. Ye Chen terbatuk. Aku ingin melakukannya, tapi aku tidak merasa ingin memulai. Cu Ling Er berkata, memang benar, ini bukan gayamu. Cu Ling Er menatap Ye Chen dengan tatapan tidak percaya. Ye Chen berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya padakah kamu apa dia masih suci atau tidak. Ini, bagaimana cara memeriksanya. Cu Ling Er menjadi malu, bagaimana memeriksa kakaknya apa masih suci belum ternodai oleh Ye Chen. Keesokan harinya, Ye Chen berada di puncak gunung, menggunakan kekuatan darah untuk membantu wadah besi kekacauan untuk pulih. Tidak sampai malam tiba Ye Chen turun ke puncak gunung dan bergabung dengan Cu Ling Er dan Cu Suan ke dalam susunan teleportasi menuju ke markas istana pengadilan surgawi. Karena pengadilan surgawi telah memilih sembilan murid inti, Ye Chen harus hadir sebagai penguasa pengadilan surgawi. Tentu saja, suasana di saluran transmisi agak canggung. Ye Chen melihat sekeliling, dan bahkan menggelengkan kepalanya, Cu Suan terkadang meliriknya berdampingan, hanya Cu Ling yang terjebak di tengah, dan Cu Ling Er melirik keduanya dari waktu ke waktu. dan juga mencibir dari waktu ke waktu. Kaka, apakah kakimu sakit? Kata Cu Ling, mengedipkan mata yang indah, menatap Cu Suan dengan serius. Apa yang kamu bicarakan? Cu Suan sangat marah dan menatap Cu Ling. Cu Ling Er masih serius dan ingin tertawa. Cu Suan berkata, pada akhirnya, apakah kamu membantuku atau membantunya? Cu Suan Er sangat marah sehingga pipinya memerah. Cu Ling Er berkata, aku tidak ingin membantumu, um, aku akan membantu suamiku. Kata Cu Ling Er, mengambil langkah secara sadar ke Ye Chen, dan secara sadar memegang lengan Ye Chen. berlama-lama, kamu semakin masuk akal. Ye Chen mengatakan sesuatu yang berarti. Jangan membual seperti ini, aku menjadi malu. Cu Ling Er memutar tubuhnya, dengan kegenitan dan pesona wanita itu, sepasang mata indah seperti roh, menawan dengan kelembutan. Aku suka penampilanmu yang pemalu. Ye Chen juga bekerja sama. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengangkat dagunya, dan mengagumi wajah tak tertandingi dari Cu Ling Er. Melihat mereka seperti ini, Cu Suan tertawa keras. Melihat ini, Ye Chen, yang sedang bersiap untuk bermain sebentar, tiba-tiba memandang Cu Suan ke samping. Ye Chen tidak mengerti mengapa Cu Suan tertawa, dan tertawa begitu sangat ganjil. Kaka, biarkan aku memberi tahunya. Ye Chen tidak mengenalinya. Cu Suan membuka mulutnya, dan memanggil saudara perempuannya Cu Ling Er, terutama ketika dia melihat wajah agresif Ye Chen, air mata melompat dari matanya yang tertawa. Ya di sini Cu Suan dan Cu Ling Er bertukar diri dan mengerjai Ye Chen yang tidak tahu mana Cu Suan atau Cu Ling Er. Melihat Ye Chen, itu memang menakutkan. Ya, Ye Chen agresif, dan menatap Cu Ling Er memegang lengannya dengan sangat luar biasa, oh tidak, lebih tepatnya memegang Cu Suan Er. Tidak ada kejutan. Cu Suan Er mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen dengan meringis. Sungguh, benar-benar, terkejut. Ye Chen mengejang. Jika Ye Chen tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Ye Chen tidak akan tahu betapa menawannya Cu Suan, dan bahkan sebagai penguasa pengadilan surgawi bisa tertipu. Cu Ling Er sudah melangkah maju, menarik Cu Suan Er pergi, dan melarikan diri seketika, meninggalkan Ye Chen dengan ekspresi muram berdiri bodoh di tempat. Sampai Cu Ling dan Cu Suan menghilang, Ye Chen menutupi wajahnya, kecerdasan seorang penguasa pengadilan surgawi, telah tertipu oleh dua saudara kembar. Sampai Ye Chen keluar dari susunan teleportasi. Kami telah melihat penguasa. Para tetua yang berdiri di depan teleportasi saling memberi hormat dengan hormat, pada Ye Chen. Ye Chen melangkah keluar dari istana, dan tiba di kuil pengadilan surgawi. Di mata, apa yang dilihatnya adalah langit berbintang, luas dan tak terbatas, seperti langit berbintang yang sebenarnya, mempesona. Langit berbintang ini adalah peta bintang yang dibuat oleh kakek naga. Dengan peta bintang bisa melihat keberadaan pasukan yang sedang berperang. Peta bintang, benar-benar sombong. Gusantong berdiri di bawahnya, seperti roti tanah liat menatap peta bintang, Gusantong yang mahir dalam arai. Ketika melihat peta bintang ini, dia tahu dia hanyalah seekor katak di dalam sumur pengetahuannya jauh dari kakek naga. Apakah kamu belum pernah melihat peta bintang ini di sekte Heng Yue? Ye Chen menatap Gusantong sejenak. Gusantong cemberut bibirnya. Sejak si naga memasuki Aula Heng Yue, Aula Heng Yue telah ditempati. Siapapun tidak boleh masuk, ini pertama kalinya aku melihatnya. Ye Chen, Yu Er telah membuat masalah di Heng Yue, leluhur Tian Zhong melangkah maju dan menatap Ye Chen dengan canggung. Senior dan yakinlah, itu tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Banyak orang datang untuk menonton perang dari peta bintang, Ye Chen terus menatap peta bintang yang dibuat kakek naga, karena dari sini Ye Chen dapat dengan jelas melihat banyak bintang kecil bergerak, ke segala arah. Ya, jumlahnya bukan minoritas. Zhong Jiang berkata, ketika kamu tidak ada di sini, kami beberapa orang tua berdiskusi lagi. Zhong Jiang tersenyum. Karena pengadilan surgawi telah memilih sembilan murid inti, murid-murid generasi Suanzi dalam tiga sekte dari sembilan istana memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ayah aku mengabaikan ini sebelumnya. Ye Chen menyentuh dagunya. Begitu banyak orang, apakah itu lebih baik daripada tempatnya? Membuka dunia luar angkasa. Gu Santong, yang telah menatap peta bintang, menyela, tidak masalah untuk menampung 30 ribu hingga 50 ribu orang, dan layar air ajaib diatur di keempat sisinya. Ini adalah maha karyaku. Jangan lupa untuk menulis sejarah tentangku. Yaitu sangat diperlukan. Ye Chen melirik pandangan itu dengan tatapan putih. Yo, apakah semuanya sudah berkumpul? Tawa dari jauh dan dekat aula, kakek naga masuk dengan angkuh. Begitu kakek naga masuk, dia melihat kerumunan dengan ekspresi bingung. Di sini Gu Santong belajar dan ingin tahu tentang peta bintang dari kakek naga. Senior, bahan untuk memurnikan pil apa telah ditemukan. Di sini, Ye Chen mengabaikan kakek naga secara langsung. Ye Chen sudah datang ke sisi Dan Chen, dan menyerahkan botol giyok berisi esensi kepada Dan Chen. Dan Chen mengambilnya, mengamatinya dengan cermat sejenak, dan kemudian menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum. Tapi esensi ini memiliki darah Phoenix, dan esensinya mungkin merupakan pengganti tulang Phoenix. Mungkin cobalah siapa tahu bisa. Dan Chen berkata, apa bahan ini dari gadis kecil Lin Si Hua? Ye Chen berkata, selain nona Lin, siapa lagi yang akan ada memberikan bahannya? Dan Chen berkata, aku telah memintanya sebelumnya, tetapi wanita muda itu memiliki temperamen yang buruk. Dan Chen tersenyum sedikit canggung. Ternyata wajahku penguasa kota alkemis lebih tidak menawan dari penguasa pengadilan surgawi. Senior jangan mengolok-olok yang lebih mudah. Ye Chen terbatuk. Jadi, kamu hanya perlu tanduk unikon. Dan Chen menarik nafas dalam-dalam, memegang botol giyok, dan merasa jauh lebih mudah. Jika pil roh keheningan langit diciptakan dalam hidup, tidak ada penyesalan atas kematian. Ada apa? Gerakan sebesar itu. Saat Ye Chen dan Dan Chen berbicara, kakek Zuge tercengang. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang berbicara tentang satu sama lain mendongak dan melihat ke arah kakek Zuge. Di langit berbintang itu, ada sejumlah besar bintang yang bergerak, semua jenis bintang, dan jumlah bintang, setidaknya seratus ribu, yaitu, ke arah itu, tidak kurang dari seratus ribu kultifator yang bergerak. Di timur laut, aula mana yang menjadi penghuninya? Ye Chen sedikit mengernyit. Aula pertama pengadilan surgawi. Ye Chen berkata, kirim pesan itu ke Tuan Xiao Feng dan tanyakan apa yang terjadi di sana. Hong Chen Su berlari ke Aula dan berkata, baru saja berita datang, ada benda asing datang ke Cu Selatan. Apa, benda asing? Ini adalah gambar yang baru saja datang. Hong Chen Su segera menjentikkan tangan batu giyok, mengeluarkan layar air ajaib. tirai air langit ajaib disangga, dan mata semua orang menyipit sejenak, karena apa yang mereka lihat dari tirai air adalah sepotong tanah hangus hitam, karena turunnya benda asing, area di sekitar hancur. Apa ini? Ye Chen memandang Hong Chen Su. Hong Chen Su berkata, seperti yang kamu lihat, area sekitar menjadi hangus. Hong Chen Su menarik nafas dalam-dalam. Tapi setengah jam yang lalu, tempat ini bukan tempat yang hangus, tapi kota kuno yang besar. Benda asing tiba-tiba turun, dan kota kuno dan bahkan kota kuno itu belasan mil jauhnya, seketika berubah menjadi bumi hangus, tidak ada yang selamat atas turunnya benda asing ini. Apa? Tidak ada yang selamat. Ye Chen mengerutkan kening menjadi suram atas berita yang terjadi, apa kamu tahu benda asing apa yang jatuh hingga menyebabkan area sekitar menjadi hangus dan bahkan orang-orang di kuto kuno tidak ada yang selamat. Hong Chen Su menjawab, ini masih dalam penyelidikan. Apakah itu akan menjadi serangan diam-diam oleh pihak Cu Utara? Leluhur Su mengerang. Tidak mungkin. Gu Santong segera memveto. Ada musuh di semua sisi. Hanya sedikit orang di pihak Cu Utara yang bisa masuk. Mereka tidak masuk dalam peperangan, dan mengirim satu atau dua orang masuk. Itulah ritme kematian. Ada sesuatu yang lain. Saat keduanya berbicara, Kake Zuge berbicara, menatap layar ajaib dengan aneh. Mendengar itu, mata semua orang berkumpul melihat hal yang aneh itu. Di bumi hangus hitam, sebuah telur muncul, lebih tepatnya telur yang sangat hitam dan gelap, dengan rune aneh terukir di atasnya. Telur hitam memancarkan cahaya aneh, dan dikelilingi guntur hitam di sekitarnya. Klik. Di bawah perhatian semua orang, telur hitam itu bergetar dan memecahkan celah. Dari celah, cahaya hitam gelap melesat keluar, dan kemudian lingkaran hitam menyebar ke segala arah yang berpusat pada telur. Itu telur itu menetas, bagaimana mungkin? Kakek Zuge dalam keterkejutan terkejut ketika melihat telur hitam. Bukan hanya Kakek Zuge, orang-orang yang hadir semuanya aneh, karena seorang pria telah menetas dari telur hitam, dan pria yang keluar dari telur itu ditutupi jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya. Pria berjubah hitam itu terlalu aneh. Tubuhnya terjerat guntur hitam, dan tiba-tiba muncul, terkadang nyata, terkadang ilusi, seperti hantu. Orang-orang mengerutkan kening, menatap pria berbaju hitam itu. Di bawah perhatian mereka, pria berjubah hitam itu memutar lehernya dengan sangat nyaman, dan menghirup roh langit dan bumi. Saat berikutnya, pria berbaju hitam perlahan membuka matanya. Wah! Mata seperti apa yang ada di sana. Tidak ada mata sama sekali. Seluruh mata kacau. Sebelum dunia terbuka, meskipun ada jutaan mil di langit dan tirai air, tetapi mata itu seperti ruang bawah tanah. Tapi semua orang tertegun sejenak. Itu, campuran, mata kekacauan. Kakek naga membeku melihat mata pada pria berbaju hitam yang keluar dari telur hitam, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya dalam ekspresinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pupil mata seperti itu? Sebenarnya, benar-benar ada di dunia ini. Tubuh kakek naga gemetar untuk yang pertama kalinya. Sungguh sepasang mata dan pupil yang kuat. Semua orang di kuil terbangun menatap mata pria berbaju hitam itu dengan kaget. Pada saat ini, orang-orang menundukkan kepala sedikit dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Menatap Ye Chen dengan penuh minat. Terima kasih telah menonton!